PEMBICARA 1 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 dan Kabinet Menteri Ukraina tentang kerjasama dalam bidang pertahanan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tersebut telah diselesaikan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat satu secara simultan pada tanggal 13 Juli 2020 dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu pengambilan keputusan pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna DPR RI. Pimpinan dan anggota DPR RI hadirin dan sidang yang kami muliakan. Indonesia berada di posisi sangat strategis dalam lingkup kawasan regional dan internasional. Nilai strategis Indonesia selain sebagai negara yang berdaulat juga disebabkan oleh letak geografisnya. Kondisi strategis tersebut secara geopolitis dan geostrategi bila dihadapkan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis baik global, regional, maupun internasional dewasa ini telah mengisyaratkan tantangan yang besar dan kompleks bagi pertahanan negara khususnya dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Pimpinan dan anggota DPR RI hadirin dan sidang yang kami muliakan. Hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan tujuan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif demi kepentingan nasional yang dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif aktif dan antisipatif tidak sekedar rutin dan reaktif tapi juga teguh dalam prinsip dan pendirian serta rasional dan luas wujud dari diplomasi pertahanan adalah terjalinnya kerjasama di bidang pertahanan dengan negara-negara sahabat salah satunya dengan Kabinet Menteri Ukraina Pimpinan dan anggota DPR RI hadirin dan sidang yang kami muliakan dengan disetujui rancangan undang-undang Republik Indonesia tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maka telah terbentuk payung hukum bagi upaya kerjasama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabinet Menteri Ukraina berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan fraksi-fraksi izinkanlah kami Menteri Pertahanan Republik Indonesia mewakili Presiden Republik Indonesia dalam rapat paripurna yang terhormat ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim menyatakan setuju rancangan undang-undang Republik Indonesia tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang kerjasama dalam bidang pertahanan untuk disahkan menjadi undang-undang Pimpinan dan anggota DPR RI hadirin dan sidang yang kami muliakan kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas segala perhatiannya dalam menyelesaikan proses pembahasan RUU ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada kementerian terkait dan semua pihak atas segala dukungan dan partisipasinya semoga setiap tetes tinta yang kita goreskan dan buah pikiran yang kita sumbangkan dalam proses pembahasan RUU ini dapat dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Amin Bilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Salam sejahtera bagi kita sekalian Shalom Atas nama Presiden Republik Indonesia Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati untuk disahkan menjadi undang-undang Terima kasih Sidang Dewan yang terhormat Melalui forum ini Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Atas segala peran, serta, dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini dengan lancar Sebelum memasuki agenda ke-6 rapat hari ini kami mempersilahkan Saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia beserta jajarannya untuk meninggalkan ruang sidang kepada anggota Dewa yang terhormat untuk tetap di tempat masing-masing dan dengan ini rapat kami selamat menikmati Terima kasih telah menonton!